Pembagian kekuasaan Indonesia itu dibagi menjadi salah satu kekuasaan eksekutif yang diputang oleh Presiden sebagaimana dicelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dua kekuasaan legislatif dibuang oleh DPN, DPD, 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 D kemudian alam dan sumber ekonomi lainnya pertimbangan keuangan yang dikaitkan dengan pajak, pendidikan, dan agama dan dalam dan pasal 3 ayat 1 Kudai NRI tahun 1945 yaitu majlis berbicaraan dan rakyat berbenar rumah dan terdetakwa kemudian kekuasanya dikaitkan oleh makamah konstitusi yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nasib Negaraan Bukit Indonesia tahun 1945 yaitu kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah makamah agung dan badan pengadilan yang ada di bawahnya yang bukan keadilan hubung keadilan agama, keadilan militer dan keadaan usaha negara seksa oleh sebuah makamah kekuasaan yang terat yang disesukakan kita berhentung yaitu kekuasaan memeriksa badan pengolahan dan tanggungnya keuangan negara yang dijadikan badan kemeriksaan kekuasaan kegiatan 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 yaitu untuk pemeriksa pengolahan dan kegiatan keuangan negara diadakan satu bagian kegiatan keuangan yang bebas dan menteri kekuasaan 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 yang melaksanakan kekuasaan yang bergerak mengatur dan menjaga kekuasaan kekuasaan kekayaan kekuasaan 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 ini dijalankan kekeaviakan yang menitutupan kekuasaan kekuasaan Nah jadi seperti itu rekan-rekan